Halo semuanya, buat yang pertama kali datang ke channel aku, welcome, nama aku Dea Hari ini aku bakal ngakuin review buku lagi Buku yang bakal hari ini aku review adalah Terang Buku karangan dari John Grissom Theodore Bond, Kid Lawyer Nah, jadi John Grissom ini emang Penulis spesialis buku-buku mengenai hukum Jadi, cerita novelnya itu adalah cerita novel yang kental berbau hukum Jadi, disitu dia menceritakan kisah kriminal Dan kriminalnya itu macam-macam Ada yang mulai dari kriminal pembunuhan Pencurian, penipuan Sampai yang terakhir itu ada kayak cuma sebuah biro gitu Aku punya juga Jadi, aku juga punya beberapa buku dari John Grissom John Grissom ini merupakan salah satu penulis favorit aku Jadi, dia itu Bukunya itu Khusus spesialis yang berbau hukum Nah, ini adalah buku John Grissom pertama aku Jadi, aku pertama kali punya ini Sekitar 5-6 tahun yang lalu Waktu aku masih SMA Itu pertama kali aku baca ini Theodore Bond yang Kid Lawyer Sebenernya ini tadinya punya papa aku Dan aku iseng-iseng baca Lihat, bukunya udah kuning banget Kuning Udah kuning banget Karena saking lamanya Tapi, sumpah aku baca ini udah 2 atau 3 kali Karena seru banget Karena seru banget Jadi, John Grissom ini Seperti yang aku udah bilang tadi Dia bukunya spesialis hukum Ada yang tentang pembunuhan Penipuan Firma hukum Dan lain-lain Nah, tapi Si John Grissom ini punya Seri gitu Jadi, kayak dia punya Novel khusus seri si Theodore Bond Jadi, si Theodore Bond ini adalah Dalam buku ini dikisahkan sebagai Anak dari pasangan pengacara Ibunya adalah pengacara perceraian Khusus Kasus perceraian Dan ayahnya adalah pengacara real estate Jadi, mengurus perumahan-perumahan real estate Dan dia adalah anak satu-satunya Anak laki-laki satu-satunya Dalam buku ini Dia digambarkan masih berusia 13 tahun Dan dia tuh udah biasa banget Berkecimpung Mengenai kasus-kasus Jadi, dia ini sering banget Nongkrong di kantor pengacara orang tuanya Jadi, orang tuanya ini punya firma hukum sendiri Mereka punya kantor pengacara sendiri Dan dia juga punya Kayak kantor kecil Ruangan dia sendiri Dan dia sering nongkrong di situ Jadi, dia udah terbiasa dengan Kasus ibunya Kasus ayahnya Dan dia juga punya teman-teman pengacara Teman-teman hakim Pengacara yang merupakan juga Teman-teman dari orang tuanya Dan dia senang banget buat Nonton sidang Sidang pengadilan Nah, jadi dalam buku ini Dikisahkan dia ini sebagai anak yang antusias Dalam bidang hukum Dan dia bercita-cita untuk jadi pengacara Dan dia juga diklinik Lingkungan Lingkungan orang-orang hukum Nah, jadi Dalam buku ini diceritakan Bahwa si Theodore Bond ini Pada suatu hari Bukan terlibat ya Dia itu mengetahui Adanya kasus pembunuhan Di wilayah tempat tinggalnya Nah, awalnya dia mengikuti Persidangan seperti biasa Karena dia emang senang banget Suka nonton sidang Di sela-sela waktu kosongnya Dan bahkan Dia sering Kadang juga izin sekolah Buat nonton sidang Dan dia ngikutin salah satu kasusnya itu Sampai suatu hari Temennya Punya sepupu Dan sepupunya itu adalah Salah satu saksi Kunci Di pembunuhan tersebut Tapi masalahnya Si sepupunya itu Si sepupu temennya itu Juga punya masalah sendiri Sehingga dia tidak bisa Langsung ngelapor Ke polisian Jadi dia akhirnya Bicara sama Theodore Bond ini Jadi si Theodore Bond ini Juga sering nanganin kasus Bantuin ngasih Nasehat hukum Ke temen-temennya Misalnya ada temennya Yang kakaknya kena kasus narkoba Dan lain sebagainya Dia biasanya suka ngasih Nasehat hukum Walaupun dia belum bisa ngebela ya Karena kan dia masih Di bawah umur Tapi dia juga sering Jadi pengacara Di persidangan hewan Jadi Jadi Gini Di buku ini itu Banyak banget Kasus-kasus Krimine Apa ya Kasus-kasus yang Cara penyelesaian Dijelaskan Dijabarkan Hukumnya itu Seperti apa Lalu Pokoknya Kalau kalian yang tertarik Dengan cerita-cerita Berbau hukum Kalian harus baca banget Buku dari John Grissom Karena Dia itu benar-benar Menjabarkan Secara hukum gitu Pasalnya berapa Pelanggarannya apa Hukumnya Jadi cerita Di bukunya John Grissom itu Kasus crime Kriminal Tapi beda sama Cerita dari Sherlock Holmes Atau Agatha Christie Kalau Sherlock Holmes Sama Agatha Christie Itu kan lebih kepada Motif pembunuhannya apa Lalu siapa pembunuhnya Memecahkan teka-teki Pembunuhan Dan sebagainya Kalau John Grissom ini Lebih kepada Hukumnya Hukum Apa yang bisa Dikenakan Dari kasus tersebut Jadi dijabarkan Hukumnya Lalu prosesi sidang Seperti apa Tatanan sidang Itu seperti apa Pengumpulan buktinya Seperti apa Lalu apa yang Prosedurnya itu Mulai dari Jaksa penuntut Hakim Lalu pembela Lalu apa yang bisa Dijadikan bukti Lalu terkena Pasal berapa Tentunya juga Dari hukum-hukum Amerika ya Karena ini kan Buku karangan Penulis Amerika Nah Jadi Buat kalian yang Tertarik dengan hukum Kalian harus baca ini Dan Khusus untuk Theodore Bond ini Aku rekomen banget Buat kalian yang masih Kalian yang bukan Orang hukum Kalian yang amatir Mengenai hukum Tapi kalian Menikmati cerita-cerita Berbawa hukum Karena Pembawaannya itu Ringan Lebih mudah dipahami Nggak berlarut-larut Nggak alot Karena kan ini Theodore Bond ini Juga masih 13 tahun ya Jadi Pembawaan ceritanya itu Juga lebih Enak gitu Walaupun mengenai hukum Tapi nggak berat Sama sekali Aku nanti bakal Aku yang juga Review Buku-buku John Grissom yang lain Karena aku juga punya Beberapa Buku-buku John Grissom yang lain Nanti aku bakal Review juga Sekian video dari aku Hari ini Makasih yang udah nonton Jangan lupa Di like Dan di subscribe Da Buku-buku